Hai 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 Saiki Seidina Usman bareng di Kepunggung Khware ini pelajaran bagi kita makanya saya dalam hal ini nganggap itu hanya sejarah tidak akan menjadi hukum pekih saya ulang lagi hanya sejarah tapi tidak akan menjadi hukum pekih bareng Seidina Usman di Kepung ini kita mengkota la nafsambil huwi nafsin alfasatin fila itu Syed Khasar loh Syed Khasan bin Ali ini pun gede, ini pun ageng ini pun ageng, pun ageng Syedina Ali dengar itu ngutus Syed Khasan, ya Khasan kamu datang ke Usman, kamu harus bela Usman datang Syed Khasan, bilang gini ya Amiral Mu'minin saya membawa sekitar 30 ribu pasukan kalau kamu mau kalau kamu mau itu mudah sekali membahasmi mereka mereka tuh bukot, kutok utorek, digal, mereka bukot tapi jawabnya Syedina Usman tidak ya Hasan saya tidak ingin orang pertama yang mentradisikan pertumpahan darah di Madinah ini Madinah itu Rasul saya tidak ingin di Madinah dapat teman karena beliau ngantornya emang di Madinah paham ya, jadi Syedina Usman ngantornya temui Madinah, karena awal yang pindah ke Kufah itu atau Najaf itu namun Syedina Ali terus Abu Bakar Fil Madinah, Umar Fil Madinah, Usman juga Fil Madinah mulai pindah ke Kufah ini ini Syedina karena sama aku disyukur dari Kiro Ayah Asim karena Kiro Ayah Asim, Kiro Ah Kufi karena aku sering ini karena apa Ibn Khasir itu tidak populer padahal koriun maki itu koriun maki itu maki itu memang Baul Wahyu tapi koriun maki ini sudah populer padahal ini korek logikannya kan Mekah Medinah itu akroba ilar Rasul tapi korek-korek bahwa kalau ahli Qur'an itu yang termasuk itu itu Syedina Ali Syedina Ali termasuk yang disebut Syedina Ali berpindah ke Kufah Abdul Bin Mas itu berpindah ke Kufah mengatakan Asoh Kiro Adi Sanadan Asim Imam Asim, Najib Abdul Rahman As-Sulami ini pun mengatakan Syedina Ali mengatakan Syedina Ali berpindah ke Kufah Abdul Bin Mas itu berpindah ke Kufah tidak berpindah ke Kufah tidak berpindah ke Mekah mereka akan juru As-Safi Rasulillah berpindah ke Mekah Medinah berpindah ke Mekah Medinah mereka berpindah ke Kufah awal zaman ada Bahtad kota ilmu mereka tadi Nabi sohabatnya kakak sendiri Bahtad ini Sultanul Awliya yang ada Bahtad orang Medinah mereka kecipratan perpindahannya Syedina akhirnya baru suai-suai Bahtad ini dengan fitnah dengan fitnah Habib-Habib Alim terus pindah ke Yaman ini awal sepatutnya berpindah ke Mekah Medinah yang berpindah ke Mekah Medina si Tinasman tidak kerasa saya malah tidak terkontrol Abu Hurairah Rauh si Tinasman menikah diri seorang yang menerima seorang yang menerima Masyur pakai musab Masyur memang tradisinya terhadap meskipun kalau Al-Quran nanya nandres tetep pakai nopo mesak pakai musim abu rera datang ini gak bisa orang-orang dolim kok nyerang kong soleh kita harus ngelawan sih tidak enggak jadi terus lucu ada sobat yang ngelawan-ngelawan melayu sebut diklobulkan dalam koguli dari itu malah sini sini ini Madinatu Rasulullah tidak ketemu Nabi isen man dari sini saya tidak santai betapa orang soleh saya tidak santai ini saya malah isen yang ketemu Nabi ini apa kalau aku tinggal jadi ini aku isen tidak tinggal Maksudnya, Maksudnya kok di Nabi, pemimpin si Piwong, kok meninggal Maksudnya Oh, Rakape Ya Rakape, itu tetap terus Alhasil singkat cerita, karena pecundang-pecundang khawar itu serah sabar Terus nyerang si Tina Usman, maksur Pas maksurnya, kan di Nabi Mias, kan di Nabi menwafat Tapi kan di Nabi Mias itu jadi lemes ya Apatah Tinti ya Usman, Masyuri Apatah Tinti ya Usman Ya, kita bisa mencoba, kamu buka dari aku Tidak Usman pasti aku porsok, jadi orang yang sakin Tidak Usman, itu kan di Nabi Mias itu, apatah Tinti ya Usman Ya, kita bisa buka dari aku Itu Ibadah Rasulullah, dalam keadaan penting ini, saya bilang Ya, tidak apa-apa, kamu buka dari aku Dan di redaksi ini, aku Apatah Tinti ya Usman, jadi kamu buka Kami Nabi, saya bilang, ya Rasulullah Ya, terus dikepung, terus ngabung Maksudnya Maksudnya, Masyuri, yang mulat toh Bidhamin, Usman, karena dia Pas dibunuh itu Pas baca Qur'an Lalu, saya ulang lagi Ini penting Memangnya, saya tiap ngaji takdir, mesti ngomong fakir Saya tadi memberi mukaddimah Itu hanya menjadi sejarah Gak boleh jadi hukum fakir Kalau jadi hukum fakir Berarti nanti kamu bikin hukum gini Boleh orang soleh berdiam diri saat mau dibunuh Itu bahaya sekali Karena nanti ada orang soleh Yang lemah sekali, lembek sekali Membiarkan dirinya dibunuh orang Boleh, bahaya gak fakir seperti itu Oh, bahaya sekali Faham ya, makanya ini saya mengatakan Ini hanya tareh, tapi gak akan menjadi hukum Seperti Kayak si Dinali Menurut saya, kalau dihukum fakir Kesunatannya kia itu tukaran Kan ada sohabat itu apa? Sohabat itu tukaran ya kesunatan Loh, 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 sarap Sebenarnya kalau kiaimu dihutang Dihutang itu sunat Liru kiaimu Sebenarnya marah kesunat pisang Bukan mongkiaimu ya Marah Sebenarnya ada bunyemu Yang mau bojo ini Sunat yang mau bojo ini lho Bunyain Jadi mulai ada tareh Ada hukum Ada tareh Ada hukum Kenapa, anak sohabat itu Tidak ada nomor-nomor Sohabat itu lho Tidak ada nomor, itu mesti bener Mereka itu ada sanatnya Lalu makan-makan itu malah bener Sohabat itu sendiri makan-makan sepoknya ayul islam khairun, kalau itu amut yang ngelakon islam miritan ya abad nanti kadang tahu ke islam yang saya bilang sepoknya makan-mangan ayul islam khairun, ya kalau itu amut sepoknya merokokan rana orang hadisnya kulah nyedihani asbah meragupin musyallah kalau rusuhan ini nak rokok itu rana hadisnya sepoknya itu amut mulanya itu mujud karam meskipun gonsakral, agar api ngaji sudah diberi korma, itu Syed Ahmad mereka mau, islam singapi itu amut memang, nak merokok ada riwayat, untungi doif malah mau do, jadi baulu setan berarti mbak rokok sholat itu gak salah orang kena uya yang menusau apa kena kena uya yang kalau mau ngaman kemu kalau jari versi kitab ini tapi kalau gak sepakat aku lo yakin ini masalah, kita masalah kalau jari Syedan itu diusir ke suar sanggeng, wadinya kepuya usulnya Syedan itu jadi bagus waduh, saya taruh Allah kalau orang setuju beriwayat itu aku yang paling banyaknya BGI itu aku, wah suarga kok terimotifkan iya, iya, iya setan, mau mau menerjain suarga orang saya, iya, 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 setan orang keberan karena aku lalu raca untuk beriwayat itu tapi gue minta-minta yang mau rokok, iya terus lalu, kamu mulia, iya, iya, iya kok, iya tanaman suarga, berkara kan, iya, 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 iya... apa bang, karena makа nih mengapa, kalau ini, aku lampak iniсячitas punya cerita's unique di mana saya tidak akan mutu hasil rok 그 yang diselesaian hasilnya totu ma Betty ma diye, ma 나타�u keuangan terus pelar primo kalau diseritanya, jadi yang dia ngalim dia cerita Habib Zain itu nanti berdua saya makanya gue ngalim, relax, gue itu relax apa itu dikharamnya rokok, nanti-nanti jawabnya beliau ini orang islam yang fasek gue sakit, nanti dikharamnya berarti si rokok itu fasek bisa menengah ternyata itu deh, mereka sekali dihukumi fasek berarti si ngaji susah ngulis fasek yang lain dijanji, malah ketahuan fasek rokok terakhirnya semenangnya makanya pas mau di fatwa rokok itu kan nanti fatwa rokok mau nanti kisah nyatanya, nanti berdua saya kali di pojokmu seolahnya dia kondokulang, dia ini sepuh, sampai mati lah dia sepuh banggir di atas samson lo, mesti rokoknya pojokmu seolahnya jadi kira-kira di daerah berikut ke sekolah takrat lagi dengan jawab pokoknya sih jujur kalau ini kan kiai jadi ngaduh, kalau itu kiai kira-kira temenannya dibuatkan pantes di lakdem itu dibuatkan pantes di lak biskop rapan hiburan kulau ini kena jam sada seolahnya rokok di konjok-konjok di pojokmu seolah karena ini haram pisan hiburan kulau nopo jadi kira-kira pojokmu seolah itu dan kira-kira kira-kira mulai di pojok kira-kira kira-kira, kira-kira kira-kira kan terus di klub perakak itu sepuh-sepuh ini, ya orang yang berpintang pula biasanya pojok-pojokmu seolah kira-kira pojoknya seolah itu merusaknya seolah pojok kan sedangkan itu mungkin halal lalu dia keseluruhan kekir vaman tapi dia nanti ada 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 Raya kalau ada 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 wiburan rokok nanti haramnya ngomong-ngomong masing-ngomong risau ambil fatwano-ngomong-ngomong halau-halau terjumpa rayuannya tidak boleh seorang alem memberi hukum karena faktor apa yang dilakukan Sidina Usman itu panutan tapi tidak akan menjadi hukum itu pilihan beliau makanya ada Sarah mengatakan begini jangan ini jangan menjadi fatwa fakir kemudian membolehkan orang soleh berdiam diri ketika dalam ancaman orang doling itu tidak akan terjadi dalam fakir seperti itu karena dalam fakir pasti orang soleh wajib membela diri dan wajib melawan orang doling bahkan ketika yang soleh nanti membunuh orang doling damu doling yuhadda muhadda nah soal yang dilakukan Sidina Usman itu pilihan pilihan beliau terus ada yang menduga beliau karena Sidina Usman terus dicatkan juga bingung jadi pilihannya dia itu karena dia saking imannya saudara-saudara masyur itu ketika kanji Nabi jago nganteng dalem yang sumur nanti Nabi ini kadang-kadang jago nganteng sumur diurangkannya ditebaknya terus adilari jelauhi ila syafirin bihri jadi Nabi kadang sumur ini enak sumur bolong sumur apa jenis kedok ya Nabi itu jago nganteng sih gila di sukunya dilebaknya sumur ya sampai-sampai oh ya Enggak tapi ini unik nganteng-nganteng sahabat Lebu Sopo tamut Abu Bakar Iskon Lebu iqdanlah huwa bashir huqin janda sampai al-asroli basari dan aku becana dan yang lucu itu kan jago lawang yang jago lawang ini orangnya rada asabiyah itu tidak nge-nge-nge-nge kancah ini nge-nge-nge kancahku yang rata kau nganteng kancahku yang rata kau nge-nge sudah lucu sih jawab liqdanlah huwabashirubiljana ala balwanduzibu Semua riwayat itu ala balon Khusus Syedina Usman itu Barang Syedina Usman masuk Masyur Namun lagi ada keman Nenyaung kadok Cenak-nanas perapat Kanji Nabi itu Inhasara Izar Inhasara itu Rondok-rondok terbuka Ketika Syedina Usman masuk Nabi noto-noto kecil Sampai sempurna Makanya Masyur itu Masyur kan Syedina Isha Juga pernah tanya Ya Rasulullah Kenapa Tugakar Umar Pas masuk Mungkin kan santai-santai mawar Masyurkan khasar Izar Tapi ketika Usman Engkau bertata resmi Dari Dari Nabi Ala astahi minrodzulin Yastasi min malaikah Masyur Itu Sungkan baik orang Yang malaikat W Sungkan Syedina Usman itu Orangnya pemalu Mulanya Aku takutu Kaya kue Jadi Kasih orang pemalu itu Kaya gak ngambil sikap Terus Tanya Nabi Nanti kanteng Seedina Usman Panjang Gak ada yang dengar Kecuali Seedina Usman sendiri Seedina nangis Tapi Terakhir Gujur Laitu diduga Pas Nabi Nanti kanteng Hanya didengar Usman itu Menerang Skenario Nasib Usman Artinya begini Secara 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 Seedina Usman Harus lari Tapi secara Kodokoder Dia haram lari Karena itu Yang digambarkan Kaji Nabi Saya kan gak seedina Usman Maksudnya Jari-jari Saya Maksudnya Seedina Usman Ambil Mayu 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 Maksudnya Kan gak ada Pesenan khusus Faham Berapa Jukeren Marani Menyuk Berewa Semeranya Bisa Lagi Bermosonan Mati Keni Semeranya Melayu Waduh Sini-sini Bu Makanya Ini penting Terima kasih telah menonton!